Intro Dua gaya identik bertitik tangkap sama saling mengapit sudut 60. Jika besar gaya tersebut adalah 50, tentukan besar resultannya. Karena dua gayanya itu identik, maka F1 sama dengan 50N dan F2 juga sama 50N. Setelah itu kita akan mencari resultan gayanya. Jadi rumusnya yaitu FR sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos teta. Ini adalah rumus umumnya. Setelah ini kita akan memasukkan yang diketahui. Maka yang diketahui yaitu akar F1 nya 50. Maka 50 kuadrat ditambah 50 kuadrat ditambah 2 kali 50 dikali 50 cos sudutnya yaitu 60. Jadi FR sama dengan 50 kali 50 yaitu 2500 ditambah 2500 lalu 2 kali 50 dikali 50 hasilnya 5000 dikali cos 60 adalah 0,5. Maka FR sama dengan akar 7500 lalu FR sama dengan akar 7500 lalu FR kita sederhanakan supaya 7500 ini bisa dikeluarkan dari akar yaitu bisa diganti 25 dikali 3 dikali 100. Maka FR sama dengan 5 10 akar 3 ini FR jadi FR lalu kita akan menghitung 10 akar 3 dikali 5 ini berarti 50 akar 3 atau sama dengan 86,6 N. Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka diperoleh besar resultannya adalah 50 akar 3 atau 86,6 N. Terima kasih telah menonton!